Kalo kaya gitu gue nanggepinnya... Apa ya? Emang diawalnya dealnya setia Gue minta detail 50% Ya omongan itu kan lutan Jadi harus tetep gue... Menasin Nanggepinnya gimana gue kaya gitu kaya gitu nih Nih kita ngobrol aja Jadi gue sorry nih temen-temen yang semalem Nih obrolannya gue bawa lagi ke sini Halo assalamualaikum sister and brother Ketemu lagi bareng gue arti kiri tadi sekedar channel Di sekedar channel Sekedar channel Dan disini gue Alex Bareng sama Alex Alex apa nih? Alex Murphy Alex Murphy rombok kok belum lu? Rombok kal Dating Christ bro Jadi ini adalah rutinitas pagi hari gue Dimana gue ketemu temen gue Kita beda di pilih Jadi ketemu cuma pas pagi Sekiranya kita pulang Kalo hari-hari libur itu Belum tentu mas Kayaknya hampir tidak mungkin sih Lu baku banget banget Hampir tidak mungkin sih anjir Lu kaya belajar bahasa dari sejaman SD dulu Kayaknya gak mungkin sih kayanya mas Jadi gini le Ini kan kita sebenernya Ini disclaimer dulu ya Semua yang ada di video ini Obrolan-obrolan ini Berdasarkan dari apa yang kita dapatkan Dari artikel atau dari apapun Dan ini Based on opini kita aja ya Pemikiran kita gak ada maksud untuk memprovokasi Gak ada maksud menindustrikan Gak ada maksud buat Mengadui orang Mengadui orang Menjat-menjat Kayak gitu lah Dan positif Tapi positifnya jangan ada yang positif Yang itu Gini kita aja sebenernya Jadi gini Semalem lo ya Semalem Semalem Lagunya segitu Jadi gini Semalem tuh Gue habis Teleponan bareng tuh apa namanya Conference call Ya Teleponan Ada error masih pagi Jadi Kopi dulu Masih pagi dah Kopi Cap glass Plastic Everywhere Dapet minta ini gelasnya gue dulu Oke Selalu juga ya Tiap kopi kita harus denduk gini Kayak Gak ada meja Jadi gini Namanya jadi akan Semalem gue ngobrol sama temen gue Jadi Beberapa orang temennya curhat nih Dia curhat Bride Kalau gue bilangnya Bride Sister Bride Berai sih Kalau dia berai coy Apalah lain Nanti dia bikin Bro Berubah lagi Ah Kemarin gue dapet kasus begini Selama pandemi kok Anak-anak berubah Ya Gue bilang kenapa berubah Kasus PHP-an PHP-an job Oke Kalau PHP-an job Mungkin Bukan PHP sih Kalau lu salah Pemikiran aja Nanti kita jelas Kita bahas tuh Yang kedua Adalah Job Yang ditawar Tawar Sampai ke titik batas Yang udah gak masuk akal Tapi karena Berhubung BU Ada beberapa orang temen Yang tetap ambil Dengan resiko yang Jadi itu ujung dunia Terjaruh juga Nah Yang lebih parahnya Ada lagi Jawabnya diambil Angkanya Oke lah Dua oke lah Dia dibutin angkanya kemarin oke lah Tetapi Pembayarannya Pembayarannya nanti Jadi invoice kirim dulu Bahan kirim semua Acara kan sekarang banyak webinar webinar tuh Acaranya udah selesai Acaranya udah selesai Acaranya udah selesai Dan ditagi ke Biasanya dapet dari temen lagi nih Kalau orang-orang Kayak temen-temen Lingkaran gue nih kan Editor-editor Dan motion-motion grafis Kayak gitu Dia ngertinya dari rumah Atau desainer Desain grafik Udah dipakai udah selesai Acaranya udah Dia lagi nih ke temennya Yang ngasih job agent lah Gue bilang Dari atas belum terus Dari atas Dari atas Dari atasnya dia Dia dapet job lagi mungkin Dari Japan Dari Ipon Atasnya atas mana Gampeng apa dimana 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 Yang mau gue bahas nih Kan itu katanya Banyak banget Dan gue sih Pas pada saat mereka ngerti cerita gitu Gue sempet yang senyum-senyum sendiri Gue udah gak mau nambahin Karena gue pikir Jadi gue juga kemana sih sempet helm ini Kayak gitu Sampai akhirnya Gue ngomong ke mereka gini Ya Gue ngelirin istilah baru Gue bilang gini Itu sih Ya udahlah Lo anggap aja Kan biasanya gue bilang gini kan Kalo gue So inggris-inggrisan Gue bilang ah itu sih Shit happen Kejadian yang gak enak dah Kejadian kayak Nge-e Akhirnya gue Gere-gere mereka cuat itu Ngomong gini Ya udah Itu berarti Virus Virus baru nih Varian baru Shitable friend Shitable friend Dari mana dong Hehehe Gue udah denger gue Shitnya Tau kan lo Iya tau Table-nya meja Friendnya berarti Temen Yang Doyan Narok Eh Datas meja Bener gak sih Gak 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 Jadi itu cuma ungkapan gue Buat temen-temen yang Temen 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 Cuma yang mau gue bahas sama lu, yang pertama lu nih, masalah Apa tadi tadi? Gue di PHP-in Di PHP-nya beda, Lek, bukan PHP versi lu Kalau PHP versi lu kan tuh coding-coding lu Beda, ya kan? SPML PHP-nya yang memberi harapan palsu Jadi misalnya gini gue telpon Halo, Lek, apa kabar Lek? Ini Lek, jok Lek, audio gitu-gini Lu disini berapa Lek? Oh iya? Oh gue 10 juta sekali, 1 minggu 1 laku Gue kasih dulu 15 juta nih Lek Tapi gue doain ya, kliennya gini-gini Abis itu gak ada kabar Sering ya? Nah lu pribadi, nanggepinnya gimana Kayak gitu-kayak gitu nih, ketik itu Ngobrol aja, jadi gue, sorry nih temen-temen yang semalem Ngobrolnya gue bawa lagi kesini Baru kepikiran tadi Ini enak juga dibahas sama Tole Ya kan? Tole, Tole, Alex Tole Halus Nama Samara Terus jadi gimana tuh yang masalah? Ini intinya mah, bisa Cepat Terima aja gitu Misalkan telepon ya Sambut aja Sekian gitu Dan kita gak usah nanya Menanganan kembali Jadi kita harus tahan harga lah Nah masalah Biarpun kita beu ya Enggak, masalah HP-HP-nya Jadi intinya job itu Cuma ditanya sekali Abis itu gak ada kabar Nah terus temen gue ini baper nih Masalah Susah Tergantung personal sekarang Eh balik kita personal ya kan? Nah kalo gue sih Ya selama belum Dia ngasih Apa sih? Nge-dealin Sama ngasih tanda jadi Belum uang ya? Nah, kita masuk yang kedua kalo gitu Sebelum ngasih tanda jadi Belum jadi Belum jadi Berarti intinya belum ada DP Belum ada uang Kasus kedua Jobnya udah deal angka Ya kan? Udah deal angka Eh enggak, jobnya ada Angkanya misalnya Katakanlah 10 Ditawar, tawar, tawar, tawar Bottomnya Misalnya press Angkanya Nge-pressnya di angka 2 2 Nah, turun sampai ke satu setengah Diambil Diambil Dan ternyata Pada saat selesai Hitung, dihitung Ternyata Jadi kayak gotong royong Nah, terus nih Balik lagi Nah lu Menurut lu Wajar gak sih Yang ngerjain jadi baper juga nih Intinya sih baper sih Oh baper Ya kalo lu gitu Lu atau Kalo pribadi gue ya Lu pernah gak sih ngalamin? Atau mungkin Pernah Kalo pribadi gue ya udah Anggap aja Kita bantu teman lah Tapi tetap lu Lu bilang pernah kan Berarti lu baper juga gitu Enggak sih gak baper Gak baper Tapi kesel Ya emang Gak baper tapi kesel Ya kesel mah kesel Ada cuman ya mau gimana lagi Ya namanya Kita udah gak diluin sekian gitu Tapi lu nyalain orang gak sih Kalo kayak gitu? Ya gak salah Karena kan keputusan dengan lu sendiri Jadi gak usah nyalain orang Berarti jawaban gue bener Gue ngomong ke teman gue gini Kuncinya di lu Kalo lu nyalain orang Sepertinya kan yang salah lu Lu ambil Iya Gapan lu ambil Kalo ujung-ujung nyalain orang ya Maksud yang ketiga Yang ketiga ini adalah Deal Angkanya bagus Normal Misalnya kayak lu bilang 10 Jadi 10 Atau mungkin 10 jadi 11 Atau jadi 12 Deal Lo kerjain Tapi duitnya belum masuk nih Invoice udah kekirim Nuit belum masuk Selesai Selesai Katakanlah Audio jingle deh Audio jingle nya udah dipake Nah eventnya Event sekali pake Webinar misalnya Jingle nya udah jalan Webinar itu jadi selesai Tiga hari setelah webinar gak ada kabar Minggu gak ada kabar Dua minggu gak ada kabar Sebulan baru ada kabar Dan kabarnya Dari atasnya belum turun bro Budgetnya belum ada Terus yang parahnya lagi Pada saat bulan berikutnya Bro selama covid gak ada pembayaran Nah menurut lu gimana Eventnya udah berupa Atau lu pernah ngalamin gak Dulu sih gak pernah Cuman Pas belum covid sih Kalo kayak gitu gue nanggepinnya Apa ya Emang di awalnya Deal nya sekian Gue minta DP 50% Gitu udah selesai Gue minta punasan Tapi dia minta tempo Sering kayak gitu Nah sehari dua hari Tiga hari gak ada kabar Udah Tetep saya Kalo gue sih nanyain terus Karena kan Takutnya dia lupa Apa gimana ya Yang namanya yang hutang lah Kayak gitu kan harus Kita kan wajib nanyakan kan Yang punya hutang wajib bayar Yang punya hutang ini Kita wajib nanyain Berarti intinya Itu harus tetep Harus diselesaikan Iya Jadi gini nih Gue ngambil lu tangkep nih Kan gue dapet coba misalnya dari lu Hmm Lu dapet dari Eh justru lu sama dari Kantor temen lu Nah gue tetep nangsung lagi ke lu kan Iya Dan lu harus tetep bayar Walaupun kantor yang itu gak bayar lu Nah Kalo untuk masa itu kan Tinggal dibicarakan Yang penting intinya komunikasi Oh berarti intinya komunikasinya Jangan Jangan ngilang-ngilangan lah nih Gue nanya WA di blog Apa gimana Nah itu dia ya Kasusnya gitu Sering loh kayak gitu pak Berarti intinya sebenernya Oke lah duit Oke lah duit hilang misalnya Anggap aja lah tadi Ini shit happen nih Shit happen Terus biar temen yang gak jadi Shitable friend Dia harus Komunikasi Komunikasi Ngomong baik-baik Kenapa Sepertinya Seperti apa pengennya gitu Terus Solusinya seperti apa Tapi gue bisa ngasih solusi Tapi kan di era BU kayak gini Agak susah nih Emosi itu tinggal bewa tuh Kalo udah pada saat Kalo anak lu habis deh misalnya Iya Kalo masalah itu ya Personal masing-masing sih Kalo gue sih gak Gak sampai mau gimana Nagi-nagi gitu ya Gue sih gak maksa Kalo misalnya Kalo dia gak ada Ya mau gimana lagi Tapi tetep nagi Tetep nagi Biarpun dia gak ada Biarpun dia ada gitu ya Cuman dia alasannya gak ada Ya mau gimana lagi Berarti tetep nagi intinya Karena kan Intinya utang atau tetep utang ya Iya Jatohnya utang yaudah ya Betul Jadi yang namanya omongan itu kan Utang Jadi harus tetep dulu Janji ada lutan gitu Menasin Iya Kecuali kalo misalkan Dia bilang Bos Sorry Gue gak bisa bayar Gue udah gak sanggup Karena dia Udah oke Emang gimana lagi Kita lihat dulu Dia seperti apa Kalo misalkan emang bener Dia gak salah Emang gimana lagi Kita ikhlasin aja Berarti solusinya gini Biar Pada saat lu dapet shit table Eh shit table Biar pada saat lu dapet Shit happen Kejadian yang gak enak Dan itu lu jadi Menimbulkan Orang-orang yang Lu kasih predikat shit table friends Oh iya Temen yang kee Hahaha Gue ngomong-ngomong Pagi-pagi gini Gak ada toilet lagi Nah Berarti Jawabannya Komunikasi Yang baik Nah berarti Kita ngomong Ke para netizen Kalau gue sih bilangnya Ke sister and brother ya Intinya komunikasi Jadi Intinya adalah Dikomunikasi dulu Dikomunikasikan dengan sebaik mungkin Biar uangnya dingin Lebih-lebih-lebih enak sih Bertemu langsung Tentang masalah Jadi Ya Kalau usaha lewat Si at-tentang Kayaknya Masalah 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 Apa sih Ya masalah Masalah Pagi sensitif lah Berarti Ya udah Berarti Ini kan cepet banget nih Udah gak berasa ada 12 menit Padahal pembahasannya Baru pendek banget Jadi kalau temen-temen mau nambahin Atau ada saran Kritik Jala macem Atau ada permasalahan baru Yang kita mau bahas setiap pagi Taruh di kolom komen Boleh Dengan bareng Dear Alex nih Dear Alex Alex gak perguson tadi ya Iya gak perguson Gak perguson Ya gue Ardi Kireta yang Ya Jepang KW Iya KW KW berapa? KW sih gak berolah Ori sih gue Ori KW Yaudah kita ketemu lagi di Sekedar Channel Barang gue Ardi Kireta dan Alex Wassalamualaikum וскère american wy Terima kasih.